Pengakuan Umu Ahmad saat mandikan jenazah gadis yang tak pernah sholat Ini adalah kisah nyata yang dikisahkan oleh seorang pemandi jenazah di Riyad bernama Umu Ahmad. Ia menuturkan Suatu hari, aku diminta oleh salah satu keluarga untuk memandikan mahit seorang gadis, putri mereka. Dengan segera aku berangkat dan begitu aku di rumah tersebut, mereka mengantarku masuk ke sebuah kamar di mana jenazah itu terbaring. Dengan cepat, mereka menutup pintunya dengan kunci. Entah mengapa aku sendiri bergidik melihat apa yang mereka lakukan. Aku melihat ke sekelilingku. Ternyata semua yang aku butuhkan telah siap, perlengkapan mandi, kapas, dan kain kafan. Mayat itu terbujur di sudut kamar tertutup dengan sebuah selimut. Aku mengetuk pintu kamar berharap ada yang dapat membantuku melakukan proses memandikan. Namun tidak ada yang menjawab. Aku pun bertawakal kepada Allah dan menyingkap penutup mayat tersebut. Aku sungguh terkejut melihat apa yang aku lihat. Aku menyaksikan sebuah pemandangan yang membuat gemetar seluruh tubuh. Wajah jenazah itu terbalik. Tubuhnya mengering dan warnanya sangat hitam. Aku sendiri telah banyak memandikan jenazah. Sudah banyak yang aku lihat. Namun yang seperti ini belum pernah aku lihat. Aku segera mengetuk pintu rumah itu dengan segenap tenagaku. Berharap ada yang bisa memberikan penjelasan atas apa yang aku lihat. Tapi sepertinya tidak ada seorang pun di rumah. Aku pun terduduk bersikir, membaca bacaan zikir, dan meniupkannya ke seluruh tubuhku hingga rasa takutku merada. Allah pun memberikan pertolonganku kepada aku, dan aku pun mulai memandikannya. Namun setiap aku memandikan satu anggota tubuh, ia terlepas persis seperti sesuatu yang telah melembek dan busuk. Itu sangat merepotkanku. Hingga akhirnya ketika aku selesai memandikannya, aku pun mengetuk pintu kamar itu dan memanggil-manggil mereka. Tolong bukakan pintu, aku sudah mengafani mayat kalian. Aku dalam kondisi menunggu seperti itu cukup lama, hingga akhirnya ketika mereka membuka pintu, aku segera bergegas meninggalkan rumah itu tanpa bertanya mengapa dan apa penyebab jenazah itu menjadi seperti itu. Setelah aku pulang ke rumah, aku hanya bisa terbaring selama tiga hari akibat tindakan keluarga itu mengunci pintu kamar tersebut dan akibat menyaksikan pemandangan yang mengerikan itu. Aku kemudian menghubungi salah satu syaih dan menceritakannya padanya apa yang terjadi. Mereka beliau mengatakan, kembalilah menemui mereka dan tanyakan mengapa mereka menutup pintu itu dan apa yang terjadi pada putri mereka. Aku pun pergi menemui keluarga itu kembali. Kepada mereka aku mengatakan, demi Allah aku minta kalian menjawab dua pertanyaanku. Pertama, mengapa kalian mengunjikan pintu kamar itu untukku? Dan kedua, apa yang terjadi pada anak gadis kalian sehingga kondisinya seperti itu? Mereka pun menjawab, Kami menutup pintu itu untuk anda karena sebelumnya kami telah memanggil tujuh orang untuk memandikannya. Namun, ketika mereka melihat kondisinya, mereka semuanya menolak untuk memandikannya. Ada pun mengapa ia seperti itu? Mungkin karena selama hidupnya ia tidak pernah mengerjakan sholat dan tidak mau berhijab. La holla wa la kuata ila bila Seperti itu kondisinya, padahal ia belum lagi dimasukkan ke dalam kuburnya. Lalu bagaimana jika telah dimasukkan ke dalam kuburnya? Dan kelak saat ia berjumpa dengan Allah asa wajah lah. Jangan lupa ya, like dan subscribe ya. Ting ting!